Kita ke informasi terkait dengan pemeriksaan secara masalah atau rapid test berikut ini. Sekitar 320 tenaga medis yang masuk kategori orang dalam resiko atau ODR dan 72 pasien dalam pengawasan alias PDP serta orang dalam pemantauan atau ODP menjalani rapid test di sejumlah rumah sakit umum daerah sekabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk menghindari perkumpulan orang dalam jumlah banyak, pemeriksaan dilakukan di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas tempat tenaga medis bekerja dan pasien dirawat. Kami tidak mengumpulkan di satu tempat, tetapi kami memeriksanya di masing-masing di tempat mereka bekerja sehingga mereka tidak harus meninggalkan tempatnya bekerja. Misalkan pegawai medis atau para medis yang bekerja di Cibinong diperiksa di Cibinong. Pegawai medis yang bekerja di rumah sakit swasta yang pernah melayani pasien COVID-19 kita diperiksa di rumah sakit tersebut. Dari 72 PDP dan ODP yang diperiksa, seorang di antaranya dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Teribogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Aiyus melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini rumah sakit darurat khusus pasien corona di Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta Pusat, sudah ada reporter kami, ada Disa Amora di sana. Kita langsung sapa. Disa, apakah hingga saat ini masih ada warga yang datang ke Wisma Atlet untuk melaksanakan pemeriksaan kondisi kesehatan mereka? Ya Uji, kami sampaikan bahwa saat ini kami berada di seberang pos yang mana sebagai tempat untuk mobilitas mobil ambulans maupun juga mobil pribadi yang akan menuju ke rumah sakit darurat Wisma Atlet, Kemayoran. Dari pantauan kami sejak pagi tadi dan hingga saat ini kami melaporkan, sudah ada sekitar 7 mobil ambulans yang masuk dari berbagai rumah sakit dan tentunya juga mobil pribadi yang menuju ke dalam rumah sakit darurat Wisma Atlet, Kemayoran. Dan data yang akan kami sampaikan, yakni data terbaru pada pukul 1 siang tadi, yakni sudah terdapat 215 orang pasien yang menjalani rawat inap, diantaranya 124 berjenis kelamin pria dan 91 berjenis kelamin wanita. Dari 215 orang ini terdapat 14 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan juga 157 orang berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan serta 44 orang ini dalam status ODP atau orang dalam pemantauan. Dan seluruh pasien yang dirawat adalah mereka yang kondisinya sakit dengan gejala yang ringan ataupun juga sedang. Pasien yang memiliki penyakit penyerta maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Nasional. Dan uci ini yang juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa beberapa hari kemarin sempat dikabarkan ada antrian kendaraan yang panjang di depan Rumah Sakit Darurat ini karena ini masih banyak masyarakat yang mengira bahwa di sini bisa dilakukan rapid test. Padahal di sini hanya untuk penanganan COVID-19 ataupun mereka yang memang sudah memiliki gejala-gejala tertentu untuk ditangani lebih lanjut. Ada dua kategori Rumah Sakit Darurat ini dalam menerima pasien, yakni kategori pertama adalah mereka yang sebelumnya sudah periksakan Rumah Sakit atau Puskesmas kemudian mendapatkan surat rujukan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Darurat ini. Kemudian pasien yang kedua, pasien yang baru memeriksakan diri, nantinya pasien tersebut akan menjalani pemeriksaan awal, kemudian jika diputuhkan maka mereka akan menjalani rawat inap. Namun jika termasuk dalam status ODP ringan maka akan dilakukan edukasi dan dianjurkan untuk isolasi mandiri, maka diperbolehkan pulang. Sementara demikian uci yang dapat kami sampaikan. Balik pada Anda. Baik, terima kasih. Disa Moratas informasinya langsung dari Kawasan Wisma Atlet Jakarta.